Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bikin rainbow cake kukus Untuk rasanya sangat enak, super lembut banget Cocok dijadikan untuk ide jualan atau untuk hadiah ketika ada yang ulang tahun Pokoknya resep ini simple banget, anti gagal untuk pemula Oke tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke cara pembuatannya Oke untuk langkah pertama siapkan wadah, masukkan 4 putir telur 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan Setengah sendok makan SP teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Kemudian ketiga bahan ini kita mixer sampai adonannya mengembang, putih dan kental berjejak Untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Untuk kecepatan mixernya aku gunakan bertahap ya dari yang terendah sampai yang paling tinggi Yang self-ox sama mixernya seperti biasa aku pakai mixer dari Ideal Life Oke setelah kurang lebih 10 menit di mixer adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, berjambul Lanjut kita masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Ini aku masukkannya menggunakan saringan ya Untuk tekaran sendoknya ini setara dengan 15 sendok makan munjung Nah untuk tepungnya disini aku saring tujuannya supaya memudahkan kita saat mengaduk nanti dan adonannya tidak bergumpal ya Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh baking powder Dan tambahkan 1 saset santan instan Dan 1 saset kental manis putih Kemudian kita mixer kembali sampai tercampur rata Disini aku gunakan kecepatan rendah saja ya teman-teman Kalau dirasa adonannya sudah cukup tercampur rata bisa kita matikan mixernya Terakhir tuang 100 ml minyak goreng Kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula Sampai semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata Pastikan tidak ada minyak yang mengedap di dasar adonan ya Supaya hasil bolunya nanti mengembang dengan sempurna dan tidak bantat Selanjutnya bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata seperti ini ya Untuk adonan yang pertama aku tambahkan dengan pewarna merah cabai secukupnya Kemudian warna oranye Warna kuning tua Warna hijau muda Warna biru Dan terakhir warna ungu Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata Nah kalau semua adonannya sudah diberi pewarna makanan Selanjutnya ini siap untuk kita kukus ya Dan untuk loyangnya disini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm ya Untuk loyangnya sudah aku kasih kertas roti di bagian alasnya saja Dan sudah aku olesi menggunakan minyak Sementara untuk dinding loyangnya tidak perlu dioles menggunakan minyak ya Supaya hasilnya tidak menciut saat sudah matang Dan untuk adonan yang pertama kita kukus itu adalah adonan warna ungu ya Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit gunakan api paling kecil Untuk adonan yang pertama jangan lupa dihentakan ya Supaya gelembung udaranya bisa keluar Dan ini siap untuk kita kukus Dan sebelumnya saya sudah siapkan panci untuk mengukus Airnya sudah mendidih ya teman-teman Oke langsung aja ini kita kukus ya selama kurang lebih 10 menit Gunakan api paling kecil Setelah 10 menit dikukus bisa kita buka penutup pancinya Dan kita tuang adonan berikutnya Yaitu adonan warna biru Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit juga ya teman-teman Dan begitu seterusnya sampai semua adonannya selesai Dan jika teman-teman menggunakan panci pengukus biasa Jangan lupa alasi tutupnya menggunakan kain yang bersih dan diikat kencang ya Tujuannya supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan kue Dan jika teman-teman menetes ke dalam adonan kue Dan untuk adonan yang terakhir akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai bolunya matang ya Dan setelah bolunya matang bisa kita buka penutup pancinya Masya Allah adonannya mengembang dengan sempurna ya teman-teman Bolunya cantik banget warnanya Dan ini aku lakukan tes tusuk ya untuk memastikan apakah bolunya sudah matang atau belum Dan ini udah matang ya Dan setelah bolunya dikeluarkan dari kukusan Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya Karena tadi kita tidak oles menggunakan minyak untuk bagian sampingnya Jadi kita gunakan pisau untuk mengeluarkannya Dan sebelum menghias bolu Pastikan bolunya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman Untuk resep buttercreamnya disini teman-teman bisa cek di deskripsi video Nanti akan aku tulis link videonya Kemudian tinggal kita beri topping keju parut atau boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya Boleh pakai coklat atau choco chip atau almond Terserah teman-teman saja Biar tampilannya makin cantik kita tambahkan dengan cherry Dan ini dia teman-teman hasilnya Masya Allah rainbow cake kukusnya sudah jadi Warnanya cantik banget Untuk warna perlapisannya juga rapi ya teman-teman Nah gimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Insya Allah resep ini anti gagal untuk pemula ya teman-teman Nah untuk melihat gimana hasilnya Gimana tekstur bolunya Akan aku coba potong dulu ya Dan ini dia hasilnya teman-teman Masya Allah cantik banget tuh Lapisannya juga rapi ya Mantep dan ini cocok banget Kalau mau dijadikan ide jualan ya teman-teman Untuk serat bolunya juga sangat halus ya Ini teksturnya juga lembut banget Gak bohong teman-teman Ini enak banget Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah Oke teman-teman terima kasih banyak ya Yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!